balik lagi ama fast ya di sini jadi di kesempatan video kali ini gue bakal nge-review salah satu mod yang mungkin kalian juga udah pada tau ya guys untuk pemain lama gitu loh khususnya kalian para pemain MTL-MTL mungkin kalian udah agak asing dengan mod ini ini adalah apa ya sebutnya top concil of vapor concil of vapor dan yang bernama minifol minifol 44 dan untuk lebih detailnya bagaimana spesifikasi dan juga bentuknya langsung aja kita tampak dekatnya dari minifold by top so guys inilah tampak dekatnya dari minifold by the children the cuncil of vapor atau disingkat cough anjay dan di sini kemasannya agak eksklusif ya guys jadi dikemas dalam wadah mica mica plastik kayak wadah kaset gitu lah dan di sini ada cop atau concil of vapor.com dan FB nya ada di concil of vapor jadi inilah kemasannya dan di sini ada tulisan mini terus ada logo petir volt jadi kita buka aja ya guys bagaimana tampak dekatnya jadi inilah dia kemasannya guys nah jadi inilah kemasan dari top mod minifold nah ini modnya ya guys dan by the way ini bukan warna asli ya guys jadi di urna sebelumnya ini udah dipelotok catnya jadi mau gue chrome sih tadinya cuma belum sempet aja ya jadi inilah modnya ya guys dan apa aja yang kita dapat dipaketan ini tentu saja ada kabel charger lumayan kencangnya dan ini mikro ya guys masih mikro mikro USB dan sudah nggak ada apa-apa oh ini ada ini ada barcode ya guys ada barcode untuk mengecek autenticatnya mungkin barcode dan di sini ada ada tulisan coil head kinder hati entahlah apa itu Hai guys disini ada mini volt 40 watt box mode instruction gwit nah jadi ini ya guys ini mini volt ada fire button LED display terus ada inilah pokoknya yang tekkennya ini bukan yang kit ya guys ada juga yang kit yang berserta dengan automazernya tapi gue didapet ini yang not only disini kalian bisa baca-baca guys langsung aja kita bahas ke modnya nah jadi inilah dia mod by Conkill of vapor jadi kita bahas dulu dari bentukan modnya guys cukup simpel nggak banyak gimmick dan tombol-tombolnya pun cuma ada tiga dan disini ada LED display yang ukurannya cukup terlalu kecil dan kalau gue ukur ukurannya ini memiliki lebar 3 cm 3 cm kurang lah terus panjangnya 5,2 5,2 cm dan untuk ini 2 cm mantap cuy dan ini untuk kapasitas baterainya itu 1100 mAh ya guys 1100 mAh dan langsung aja kita nyalain kita klik selama lima kali mundur top Conkill of vapor dan disini untuk displaynya sendiri itu sangat kecil guys tapi terlihat jelas gitu loh terlihat jelas dan di bawah ini ada mode standar dan mode sob bagaimana cara berpindahan modnya kalian cukup tekan fire button dan up button berbarangannya guys nah langsung kalian power soft standar power jadi ada tiga mode power ya guys ini yang paling tinggi power yang paling rendah soft dan yang di tengah-tengah itu standar kita tinggal klik aja standar ya guys ini automizer ya dan untuk mengatur wattnya kita tinggal tekan fire button dan up button berbarangannya guys nah untuk maksimal output powernya itu ada di 40 watt dan untuk minimum wattnya ada di 5 watt jadi ada di 5 watt ya guys jadi ini tidak ada mode TC tidak ada mode SS atau yang lainnya guys jadi ini berdasarkan power ininya saja guys jadi seperti ini modnya disini ada USB untuk charger cukup simpel ya dan kecil dan ini juga sudah spring ini model spring ya guys untuk ininya nih sudah spring jadi kita bisa pakai RTA atau RDA apa saja tapi gue gak saranin untuk double coil karena agak kurang gitu loh agak kurang baterainya sendiri ini cuma 1000 mAh ya guys standar kita main di mode standar saja ya guys kita atur wattage nya dulu gue bakal pakai watt atomizer dari purity plus MTL RTA bagaimana gaya nya bagaimana firing nya kita coba cuy nah jadi inilah penampakannya agak ganteng banget ya cuy kecil-kecil imut gimana gitu gimana gitu lu clicking cuy kita coba firingnya dulu guys untuk firingnya sepertinya guys Fokus 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Lumayan, delay-nya cuma sedikit ya guys Dan disini Ohmnya 0,94 Untuk mode Penggunaan MPL Ini sangat-sangat recommended banget ya guys Karena pada dasarnya Untuk MTL itu gak perlu Yang gede-gede gitu loh Dan baterainya pun Untuk 1000 mAh Untuk 1 hari ya Kurang lebih cukup lah guys Cukup dan Yang pasti yang jadi nilai plus itu adalah Bentuknya Bentuknya yang sangat imut sekali Sangat imut ya guys tuh Cuma segini Kalau gue bandingin dengan baterai 18650 Cuma segini Tuh Gimana cakur kan Dan Cakur Dan langsung aja kita ke atas Bagaimana Flavor Yang dihasilkan Ataupun cloud Yang dihasilkan dari mode Minifold ini Langsung aja kita ke atas Oke guys Itulah tempat dekatnya dari Mode Minifold by COV ini Jadi gue sekarang bakal coba Gimana sih Flavornya Apakah sama aja dengan mode-mode biasa Atau Ini sangat-sangat lemah Kita coba Karena ini baterainya baterai-nya baterai-nya 6 ya guys Baterai-nya 6 Cuma sekitaran 1000 mAh gitu Langsung aja kita paf Bismillahirah Bersama-nya dulu ya Nah oke guys Menurut gue Dari segi Aduh Oke lagi kecewa Dari segi Powernya menurut gue Ya Biasa aja gitu loh Kayak pake mode Dengan baterai eksternal Karena balik lagi Ini Untuk kebutuhan MTL ya guys Karena pada dasarnya MTL itu Gak butuh Watt yang gede-gede gitu loh Cukup Main Antara 10 Watt Sampai Maksimal 20 Watt Maksimal 20 Watt Itu udah Cukup untuk MTL sebenernya Dan Menurut gue Ini mode Pas banget Buat kalian yang gak mau ribet gitu loh Dimana kalian harus bawa mode yang gede-gede Tempatnya kan memakan tepat banget Untuk mode ini kalian Sekuin di dada pun bisa gitu loh Kalian gantungin pun bisa Cuma ini besi Besi cuy Karena mode-mode jadul tuh terkenal dengan Materialnya yang Boon quality cuy Jadi bukan kaleng-kaleng Ataupun bukan plastik-plastik Plastik Anti-plastik-plastik lah Untuk mode-mode jadul seperti ini ya guys Dan gue ngerasain ya Enak aja gitu loh Pake mode Seksial ini Kalo buat orang awam Yang bertanya-tanya Itu kaleng-kaleng port Itu kaleng-kaleng port Tapi balik lagi Ini adalah mode gitu loh Dengan baterai tanam Dan maksimal output powernya Itu ada di 40 Watt Dan untuk harganya sendiri Ini gue beli second ya guys Gue beli second Dan untuk harga barunya sendiri Yang mungkin sekitar 400-450 ribu gitu loh Itu pun Susah Gue cari di online shop pun Susah Dan gue kebetulan ini Dapetnya second Dengan harga Sekitar 200-an ribu gitu Full set dengan musuhnya Dan So far ini Jadi mode Yang Favorit sih Buat gue pribadi ya guys Karena Gue sendiri Ada koleksi beberapa Mulai dari Istick Pico Bukan Istick Pico sih Istick Pico Nano Istick Power Nano Ini nomanya ya guys Jadi ukurannya 11-12 ya Cuma tetap Kecilan dari Winifold Dan yang Menjadi Pro Selanjutnya Ini ada display Ini ada display Bukan sekedar lampu Kayak makeup Atau gak ada indikatornya Ini ada display Jadi kita bisa Melihat OHM Dan juga Kita bisa atur Wattnya sesuai Dengan apa yang kita Mau Kelebihannya Itu Dan untuk Minusnya menurut gue Dia gak ada Karena gue Breda pribadi Lebih suka Mode-mode cirik Seperti ini Karena ini Menjadi Pro yang sangat Besar gitu loh Ketika melihat Gue Ketinggal melihat Mode Sekecil ini Sudah menjadi plus Yang sangat besar bagi gue Oke guys Sekian dari gue Jangan lupa like Comment and subscribe Bye-bye Jangan lupa like